Seorang dokter ahli forensik RS Polri Kromajati menceritakan pengalamannya saat melakukan otopsi mayat wanita hamil korban pembunuhan. Dokter tersebut adalah Kombes Pol, dokter Andes, dokter Sumi Hastri Perwanti, yang mengotopsi wanita korban pembunuhan bernama Hilda Hidayah. Dilansir oleh Tribun News Bogor.com, dokter Hastri menceritakan bahwa ia kedatangan sosok tak kasat mata seolah menjadi petunjuk baginya saat melakukan proses otopsi jasat wanita korban pembunuhan tersebut. Korban Hilda diketahui adalah korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Taman Kota Tol Jagorawi, Kelurahan Kebonpala, Kejabatan Makassar, Jakarta Timur pada Minggu 7 April 2019. Pelaku pembunuhan berhasil ditangkap setelah satu tahun jasat korban ditemukan. Bahkan, salah satu pelaku mengaku merasa dihantui arwah korban hingga akhirnya berhasil ditangkap polisi. Namun, ada kisah terpendam dari ahli forensik di ruang otopsi dibalik terungkapnya kasus mayat wanita hamil tua yang jasatnya dibuang di Tol Jagorawi. Dokter Hastri yang saat itu melakukan proses otopsi kepada jasat Hilda bercerita mulanya ia tak tahu jika korban sedang hamil. Sebab jasatnya diserahkan ke tim forensik, dokter Hastri berpikir jasatnya sudah membengkak karena membusuk. Namun, belakangan, dokter Hastri mengaku seperti diberi petunjuk Tuhan melalui sosok anak kecil yang datang ke ruangan otopsi. Sosok anak kecil takasat mata itu berlarian di ruang otopsi jenazah. Dokter Hastri melanjutkan, kasus ini sempat menjadi beban pikirannya selama setahun hingga akhirnya berhasil terungkap sosok pelakunya. Ia menganggap hal yang dilihatnya sebagai sebuah petunjuk. Setelah mengotopsi jenazah Hilda dan memberitahu segala temuannya kepada penyidik, dokter Hastri bersyukur kini kasus tersebut terungkap. Ia kagum dengan keulatan penyidik selama setahun berjuang keras menangkap pelaku. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!